Whatsapp Juragan Juraganku Balik lagi sama Adul Gadget Oke Juragan Di video Adul Gadget kali ini Kita mau unboxing Dan review review ya Untuk Keyboard atau remote Wireless Nah itu sebenarnya cocok banget Buat yang punya Smart TV Atau Android TV Ini dikirim dari Tokopedia Kita langsung aja Unboxing Nah disini kita langsung potong Di atas ini guys Biar lebih cepat Kita unboxingnya Biar kita langsung Tahu apa isinya Nah ini dia Jadi untuk varian remote Untuk Smart TV itu banyak Cuma kita kebetulan Kayaknya Tertarik sama satu ini ya Satu remote ini ya Kita lihat Disini ada air mouse Namanya air mouse Jadi kita untuk mouse Jadi kita untuk mouse itu pakai udara Kita lihat disini ada tulisan 2,4 gigahertz Air mouse Wireless ya Air mouse with gyroscope Terus pencetan juga QRT Disini ada tulisan Smart TV PC Nah ini Smart TV PC PC Terus android tv box Juga bisa Bisa jadi mouse Tablet Gamepad Dan keyboard Nah itu dia Sama sih Yang sebelah sini juga sama Fiturnya Oke Kita lihat lagi Disini di belakang nih Dari Air mouse nya ini Namanya air mouse ya guys Oke Kita lihat disini ada Wireless air mouse QWERTY keyboard with gyroscope Compatible with android Windows, linux, dan macOS ya Spesifikasinya itu Wireless with nano USB receiver Jadi kecil nih receiver nya ya Ada dongle nya itu kecil Oke Kita langsung aja buka disini Kita lihat Apa aja paket pembeliannya ya Nah ini dia Dapet air mouse nya Terus disini juga ada Kabel charger nya ya Dapet kabel charger juga guys Berarti dia ngecas ini Nggak pakai baterai Oke Kita Rapihin dulu ini disini Kita taruh ya Untuk Cardus air mouse nya Kita lihat disini Dapet apa aja Oh ada buku petunjuk segala guys Mantap Ada buku petunjuknya nih ya Tuh without Mikrofon Ada with mikrofon Jadi ada dua tipe kayaknya nih Disini kayak semacam Spesifikasi Dan Cara pairing dan lain-lain Nah itu dia ada Ivernation Notice dan lain-lain ya guys Pakai bahasa Inggris sih Untungnya udah yang pakai bahasa Inggris Punya Ini ada function nya apa aja Nanti kita bahas langsung aja Check it out ya Disini kita dapet Kabel charger yang Mikro USB ya Nah itu Lumayan ya dapet kabel charger Kayak gini juga ya Bisa buat ngecas Lanjut disini Adalah remote TV Atau remote Air mouse nya Itu yang tadi bilang Oh iya ada dongle nya tuh guys Nah untuk dongle nya nih Kayak gini terpisah ya Jadi kita Donggle nya itu Kita bisa colok di Android TV Atau smart TV nya ya Nah di Android TV Atau smart TV Yang kadang-kadang kita Ngetiknya agak susah Itu yang ngetik satu-satu Ini Agak kesulitan Jadi kita makanya beli Keyboard wireless ini ya Atau air mouse Nah ini dia Kita kletek dulu plastiknya Nah itu Masih cakep ya Nah ini ada dua sisi ya Kiri kanan Ini untuk keyboard nya Dan ini mungkin untuk remote nya nih Untuk tombol power Dan lain-lain Tuh Itu dia Disini ada keyboard nya QWERTY Nyaman ya Dipegang juga tipis Kecil Enteng Ada tombol OK Terus ada power Landa merah gitu Volume juga ada Disini ada lampu juga nih guys Entah mungkin lampu Kayak remote-remot jaman dulu Ya Kayak gini tuh Buat infrared Tapi ini udah Ghiroscope ya Sudah pake sensor gerak Dia guys Nah ini dia Ada lubang mic juga Disitu di bawah Ini ada lubang Indikator lampunya Disini Tombol power Terus Tombol back home Juga ada Ini tombol power plus nya Samping-sampingnya sih Gak ada apaan lagi ya Ini ada Port USB nya ya Disini Buat ngecas disitu ya guys Oke Untuk pengetesannya Langsung aja ke TV nya Cek ito Oke juragan Ini kita sudah Masukin dongle nya Kedalam USB port nya Di TV ya Nah ini dia Untuk remote nya sendiri Berjalan dengan baik Ya guys Nah untuk Ghiroscope nya Juga lumayan enak Laya tuh ya Gerak-gerakin Kursor nya Ke kanan Ke kiri Terus kita coba pilih Disini ada youtube Ya kita klik Tombol tengah Lumayan responsif Untuk kita yang kaum Mageran Sambil dari jauh Kalau mau Pindah-pindahin Youtube nya Pakai Kursor Atau bisa pakai Pecetan Kita langsung aja Pilih disini Terus Video yang agak Mau puter Udah Langsung Jalan Kalau untuk Untuk Ngetik-ngetik nya Kita Ada tombol Keyboard nya Di sebaliknya Nah disini Kita langsung aja Ketikin Untuk Apa yang kita Mau tonton Daripada Capa-capa Pencet satu-satu Nah ini kita Langsung aja Di keyboard nya Gini guys Nah keyboard nya Juga lumayan Clicky ya Jadi Cocok banget Buat kaum Mageran Cuman Karena Gak biasa Pakai keyboard Begini Jadi Agak Lemah ya Ngetikin Jadinya ya guys Oke Disini Saya mau Coba ketik Adult Gadget Yaitu Channel saya Sendiri Gitu kan Dan kita Coba Coba cek Channel Nah ini dia Nah kalau Sudah masuk Gini Nah ini Tinggal Pilih Channel Adult Gadget Diklik Aja Terus Kita Bisa Pindah-pindah Ini Pakai Kursor Aja Atau Bisa Pakai Gyroscope Air Most Nah Itu Geser Geser Aja Gini Pilih Oke Cepat Ya Cukup Membuat Kau Mageran Itu Cukup Dimanjakan Ini Mantep Kalau Mata Saya Jadi Kita Tidak Perlu Repot Pake Remote Bawaan Itu Untuk Ngetik Satu Satu Ngetik Satu Demi Huruf Agak Ribet Ya Oke Lumayan Untuk Review Kali Ini Oke Jodagan Sekian Dulu Untuk Video Review Jadinya Jangan Lupa Tuk Lupa Subscribe Like Lonceng notifikasi Comment Dan Share Ke Sosial Media Teman Teman Semua Sampai Ketemu Lagi Di Video Gadget Selan Lagi Bye Bye 1 2 2 2 1 1 H 2 2 sebταν